Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan hadis Rasulullah SAW Kapan seorang anak dimulai diperintahkan untuk sholat Yang saya dapat kutip dari buku 99 Tanya Jawab Seputar Sholat Yang ditulis oleh Prof. Dr. Haji Ustadz Abdul Somad LCMA PHD Kapan seorang itu wajib untuk sholat Yaitu ketika dia balik dan berakal Tetapi disini walaupun dia belum balik Artinya tetap ada perintah dari Rasulullah sebagai pendidikan Agar mereka mulai mengenal bagaimana cara sholat sebagai pengajaran Bagaimana hadis Rasulullah SAW Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat Ketika anak-anak kalian berusia 7 tahun Ketika anak-anak kalian sudah berusia 10 tahun Kalau dia tidak mau sholat, pukul Artinya mengajar, pukul dalam hal mengajar Bukan menghajar Lalu Pisahkan tempat tidur mereka Antara laki-laki dan perempuan ketika sudah berusia 10 tahun Maka pisahkan tempat tidur mereka Hadis riwayat Abu Daud Mudah-mudahan mampu bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh